Intro Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Allah, Shalom, selamat bertemu kembali di channel Youtube AKBP Pai Tinggi. Sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, mari kita disegarkan melalui firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai hati pikiran saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita di hari ini, diambil dari Yehezkel 16, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Maka aku lalu dari situ, dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu, dan menutupi auratmu. Dengan sumpah, aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Demikian firman Tuhan. Topik, renungan kita, Tuhan mempersunting kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Allah, teks ini adalah gambaran pernikahan Tuhan dengan bangsa Israel. Tuhan memilih bangsa itu menjadi umat pilihannya. Peristiwa itu dimulai sejak bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, menjadi sebuah bangsa. Israel dipilih bukan karena kehebatannya, melainkan karena anugerah Tuhan. Tidak dapat dipungkiri, bangsa Israel memiliki keistimewaan sebagai bangsa pilihan. Sebagai bangsa pilihan, bangsa Israel nantinya menjadi bangsa yang diberkati. Dan melalui bangsa Israel, seperti janji Tuhan kepada Abraham, bangsa-bangsa lain diberkati. Dan Yesus pun lahir dari bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Allah, meski demikian, bangsa Israel tidak boleh sombong akan identitas mereka sebagai umat pilihan. Karena Yohanes Pembaptis mengatakan, Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Artinya, saudara-saudara, keistimewaan itu harus dipelihara dengan takut akan Tuhan. Saudara-saudara, kita pun saat ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, termasuk menjadi umat pilihan Tuhan. Dan kita pun sama seperti bangsa Israel, dipersunting oleh Tuhan. Pada akhir teks ini disebutkan, Engkau ini aku punya. Sejak kita menerima tahbisan, maka kita telah meleburkan diri kepada Tuhan Allah. Demikian juga saat kita dibaptis, maka di situ kita menjadi milik Allah. Meskipun kita tidak dari garis keturunan langsung orang Israel, tapi melalui iman kepada Yesus Kristus, kita ini menjadi milik Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, sebagai orang yang telah dipersunting oleh Tuhan, maka kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia rela berkorban di kayu salib untuk kita. Itulah bukti cintanya kepada kita. Tapi saudara-saudara, dia juga bisa murka ketika kita berpaling dari Tuhan. Bangsa Israel saat mereka berpaling dari Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka. Oleh karena itu, jangan lagi kita mendoakan Tuhan dengan menyembah berhala. Cinta kepada mamon melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah. Condongkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya yang sanggup dan pasti memberikan kebahagiaan. Saat kita dipersunting oleh Tuhan, kebahagiaan itu sudah digaransi akan diberikan kepada kita. Dia akan membawa kita kepada tujuan yang pasti, yaitu sorga. Di samping itu, selama kita masih di dunia ini, Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, terima kasih ya Allah Bapak. Sama seperti engkau telah mempersunting bangsa Israel sebagai umat pilihanmu. Kami juga sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, telah engkau persunting menjadi anak-anakmu, kewaris kerajaan Allah. Ya Allah Bapak, biarlah kami terus meleburkan diri kepadamu, sehingga kami tidak akan ada lagi kesempatan untuk menduakan engkau dengan menyembah kepada ilah-ilah, dengan melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepadamu, dan dosa-dosa menjadi kegirangan buat kami. Ya Allah Bapak, kuatkanlah kami, jauhkanlah kami dari hal-hal yang seperti itu. Bapak di sorga, pada saat ini kami mendoakan gerejamu, biarlah Tuhan yang memberkati, saat ini Tuhan gerejamu sedang mensukseskan program sentralisasi keuangan, agar dapat berjalan dengan baik. Kami juga mendoakan bangsa kami, bangsa Indonesia, agar engkau memberkati bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke. Berkati Tuhan para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Dodo, biarlah engkau tambahkan hikmat, engkau pelihara dia Allah Bapak. Berkati juga gereja kami, AKBP Kayu Tinggi ini, jemaatmu mula dari anak-anak sampai yang lansia. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari dosa kesalahan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Allah, selamat beraktifitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.